Hai masuk ke Vegas temen-temen pastinya ya kemudian temen-temen eh pergi ke option preventers nah disini akan mengaturnya tapi guys kita enggak hanya klik option ke preventers Hai tapi ada triknya lagi guys nah rahasianya disini adalah temen-temen sebelum pas ngelik option terus pas milih preventers temen-temen silahkan tekan Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi barang baik dan masih di ujang TV channel Oke guys kali ini gua akan ngasih info ke kalian ini sebelumnya gua pengen cerita ke kalian jadi kemarin pas gua nginstal Vegas Pro 14 ini sebelumnya kan gua udah pakai yang Vegas Pro versi 9 10 11 12 dan ini gua udah pakai sekitar sekurang lebih sebulan eh di sini ada perbedaan dari Vegas Pro versi sebelumnya yaitu terakhir gua pakai yang versi ke-13 jadi di sini pas gua mau ngerender ceritanya pas gua ngerender seperti ini nah pas gua ngerender ternyata di bagian custom template-nya nggak ada pengaturan rendernya melalui CPU atau GPU atau grafik card ya atau VGA jadi kalau yang versi sebelumnya tuh di sini ada pilihannya kita mau ngerendernya pakai CPU aja atau pakai GPU CUDA atau GPU yang lainnya ada ada pilihannya seperti itu kalau yang versi sebelumnya atau versi 13 kebawah nah gua di sini bingung karena gua pakai versi 14 jadi pas mau ngerender di sini nggak ada pengaturan buat pilihan ngerender mau pakai apa jadi ya udah seadanya ya dari program ini gua render gua render yang gua rasa yaitu guys lemot jadi dia ngandelinya cuma pake CPU guys dia nggak nggak ngandelin GPU cardnya nggak nggak ngandelin PGA cardnya jadi ya alhasil buat ngerender tuh terasa lama guys akhirnya gua searching sana sini nyari di Google di YouTube juga tutorialnya dan gua nemuin cara buat nampilin atau memunculkan kembali icon pilihan buat ngerender itu oke guys jadi caranya temen-temen silahkan masuk ke Vegas Pro temen-temen pastinya ya temen-temen udah berada di Vegas Pro temen-temen masing-masing temen-temen kemudian temen-temen eh begitu option prevences nah disini akan mengaturnya tapi guys kita enggak hanya klik option ke prevences tapi ada triknya lagi guys nah rahasianya di sini adalah temen-temen sebelum pas ngelik option terus pas milih prevences temen-temen silahkan tekan tombol shift di keyboard kemudian kemudian klik nah dia akan memuncul ini internal oke guys nah kita bandingin ya kita nggak nekan tombol shift maka di sini nggak ada internalnya guys jadi caranya ya seperti tadi temen-temen pergi ke option prevences nah sebelum diklik temen-temen tekan tombol shift di keyboard nah kalau udah dia akan muncul internal seperti ini guys nah silahkan teman-teman klik internal dan pilih dan di show on reverse containing tuh di sini apalah itu dan di sini teman-teman silahkan ketik GPU nah ini ada tuh kalau jpu rendering nah ini teman-teman klik dua kali seperti itu kemudian teman-teman ganti tulisannya menjadi true seperti itu guys kalau udah teman-teman klik Oke nah kita lihat di renderan kita ya nah sini ini kita masuk ke customer template Oke guys nah disini Oh ya enket modem namanya enkot mod ya nah disini udah ada guys tuh jadi kita bisa menggunakan CPU online rendering mau Open GL atau pakai kuda kalau kalau tersedia maksudnya ini kan rendeng user official tapi label kalau tersedia gitu guys kayak sekarang di sini gua PGA nya support kuda maka gua pilih rendering using kuda oke nah tinggal render dah itu dia guys rahasianya di Vegas 2014 tuh ya kayak gitu jadi gua tuh kemarin bingung banget ya gimana ini apa emang udah udah diatur dari saranya otomatis nyesuaiin atau gimana gue juga nggak ngerti tapi kayaknya kok gini amat gitu orang bukannya ditambahin ya fiturnya ini malah dikurangin fiturnya gitu udah akhirnya gua nyari-nyari-nyari dapat ini ya Andri lah sih udah sekarang udah udah bisa kayak tadi gitu kayak ending lewat kuda gitu lewat GPU dan oke teman-teman mungkin sampai di sini aja mudah-mudahan info ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa teman-teman kalau suka video ini silahkan teman-teman like dan share juga ke teman-teman kalian mungkin yang punya masalah sama bisa diatasi dengan cara ini kemudian teman-teman jangan lupa subscribe buat update video gua yang terbaru dan kedepannya gua bakalan update atau bakalan upload video tutorial yang lebih seru lagi pokoknya guys maka dari itu teman-teman silahkan subscribe channel gua terlebih dahulu Oke guys sampai ketemu di video berikutnya goodbye dadah sub indo by broth3rmax